Bentar ya, bentar ya Eh kaki, kaki Kaki, kaki kinza Hai hai, aku Tira Taradipa And welcome to my youtube channel Hari ini aku mau bikin makeup look yang kayak gini Dan ini bisa banget jadiin untuk makeup gondangan Atau acara-acara formal lainnya Ini kayak bold makeup look Tapi masih ada kayak kesan sweetnya Dan buat kalian yang mau tau gimana caranya aku bikin makeup look kayak gini Just keep on watching and let's get started Biasanya kalo makeup Cuci muka dulu, biar mukanya bersih Nanti biar kayak gak ada Debu atau kotoran gitu Nempel sebelum pake foundation Lanjut pake Power Skin Water Charge Terus kalo misalkan Kalian punya kegiatan di outdoor gitu Jangan lupa pake sunscreen Ini aku mau pake pelembab aja Gak pake sunscreen lagi Cuman kalo kalian memang Banyak kegiatan di luar Mending pake sunscreen Sebenernya tadi udah moisturizer yang si Power Skin itu tuh sebenernya udah cukup Cuman karena aku pikir kayak Aku mau pake foundation kan Kayak agak berat Jadi aku mau Tambah lagi protectnya Untuk kulit muka aku Jadi aku pake lagi Kelembab yang agak thick Terus ini aku mau pake primer dari Maybelline Yang baby skin Sedikit aja Karena katanya kalo banyak-banyak Bisa bikin Makeupnya jadi geser nanti gitu Kayak Kayak Gak bagus lah pokoknya Terus as you can see Ini bawah mata aku Bener-bener kayak hitam Keliatan banget gelap Jadi aku mau Nge-conceal pake Pro-conceal dari LA Girl Untuk di bawah mata Terus aku mau pake foundation Ini aku agak mencampurkan Bukan agak sih Aku nyampurin foundation aku yang bagi shop Sama Fit Me yang poreless Yang matte poreless ini Aku campurin dua-duanya Yang satu dewy finish Yang satu matte finish Aku campurin karena Biar dia Tetep ada dewynya Terus juga tetep ada Coverage-nya gitu Dari si Yang matte ini Lanjut kita ke concealer Aku disini pake Dari Maybelline Yang Fit Me Yang Fit Me Dari Shading-nya udah, aku mau ngebake dulu Sebelum kita lanjut ke eyeshadow Nah, sebelum pake eyeshadow Aku mau pake base eyeshadow-nya Tapi disini aku mau pake Concealer aja Sebagai base-nya Di seluruh kelopak mata Terus aku mau lapisin lagi Pake bedak aja Pake loose powder juga gak apa-apa Oke, eyeshadownya aku disini mau pake Dari Absolute New York Pake icon Pertama, aku mau pake warna yang ini Jangan lupa untuk di-tap-tap dulu Karena biar gak terlalu intense nanti Terus aku mau ganti brush Untuk warna kedua yang kayak agak lebih kecil gitu Sedikit Terus warna yang kedua aku mau ambil ini Terus warna yang ketiga aku kayak mau agak lebih gelap lagi Kayak ini Masih pake brush yang kedua Di-blendnya agak ke dalam Agak ke tengah gitu maksudnya Balik lagi ke brush yang pertama Brush yang pertama tuh dari si icon ini Bawaannya Aku mau pake brush yang pertama Tapi pake yang ini Yang flat Terus aku mau ambil warna yang ini Untuk yang warna yang shimmer Di icon ini kayak agak kurang Pigment Dibandingkan sama warna matte-nya Makanya kalian Kalau mau tuh kayak berkali-kali gitu Apply-nya Untuk bagian shimmer-nya Sudah Aku mau lanjutin untuk bagian inner corner Agak ke tengah Kelopak mata Ke warna yang paling terang ini Warna putih Pake si flat brush ini Terus kalau udah Dibersihin dulu brush-nya Pake tisu, pake kapas Terserah Bersihin brush-nya Yang mana aja Untuk nge-blend Di tengah-tengah sini Biar dia lebih nyatu warnanya Oke lanjut ke bawah mata Aku akan pilih warna yang Magma Ini disini Namanya magma Shave-nya Terus di bagian ujungnya Ujung bawah sini Kasih lagi sedikit Warna earth Ujungnya Udah selesai Segini aja Warna eyeshadow-nya Terus aku mau langsung Pake eyeliner Terus kalau udah Aku mau tambahin Bawah matanya Di waterline itu Warna eyeliner Warna putih Terus aku akan Pake bulu mata So I'll be back Nah aku udah selesain Sebelah kiri juga Kalau udah kayak gini Biasanya aku pake Mascara Setelah pake bulu mata Terus aku rapihin lagi Pake eyeliner Semuanya Biar rapih Oke aku mau ngeblend Semuanya Lose powder-nya yang tadi Terus aku mau pake Atway cake-nya Makeover Kita semprot lagi Pake ini Studio Tropic Alisnya udah Aku mau Pake shading powder Sekarang Karena bold Jadi shading-nya tuh Kayak agak lebih Tebel gitu Kayak lebih Rajem Lebih Nampo Lebih Nampo Nampo Untuk blush on-nya Aku disini pake Roll over Reaction Di ujung-ujung Sini aja Terus aku mau pake Highlighter Dikit aja Kayak di bagian-bagian Tertentu Biasanya kan aku Pake hal yang terbanyak Cuman ini kayak Aku dikit aja Oke Kalau lipstick-nya Aku mau pake Dari Tom Ford Dari Tom Ford Oke Sudah selesai Hasilnya kayak gini Dan kalau kalian suka Langsung aja Like, subscribe Dan komen di bawah sini Dan kalian juga boleh banget Kasih aku saran Advice dan semuanya Tentang makeup Apalagi yang kira-kira Bisa aku bikin tutorialnya So Thank you so much for watching And see you guys On my next video Bye